Soda kali ini menampilkan Komen Mesti Hanita Yadu Sembako Dan Cika Wode Menjurkan aku dengan sikapmu Kata-kata kau telah menyakitiku Lelah hati ini meyakinkanku Cinta ini membutuhku Bumi konjang ganjing langit kelap klip Helikopter muter-muter ular melingkir nyangkut di pakir Selamat malam bermirsa sekalian yang berada di rumah Ketemu lagi dalam acara Ofra Panjava Ya Perhatian untuk para wayang sekalian Malam ini kita akan mengetengahkan cerita tentang Roro Jonggra Ia merasa kesedihan dengan kematian ayah handanya Ia menangis kesakitan Tak tahan lagi menahan Sakitnya tak tahan sakitnya tak tahan Melihat kesedihan Roro Jonggra Mban pun ikut menangis Lalu mengambil keset Mban pun lalu mengambil keset dan mengusat air matanya Dia mengelap Air mata yang berlinang-linang di wajahnya dengan keset tersebut Ini nangis beneran ini Nangis beneran pakai keset Ya ampun apa hidup bagi begini ya Bentar-bentar jadi emang Kalau menjari pakai keset ya Allah Mantulah Pandung Monongoso Pandung masuk Ini udah masuk Eh udah masuk di rumahnya Saya ingin menemui Roro Saya kangen sudah lama tidak bertemu Gimana aku mau kangen Orang kamu bunuh bapakku Bapakmu itu Bukan saya yang bunuh Itu dalang emang nyuruhnya begitu Katanya saya ngebunuh Jadi aku bunuh dalang Dalang jadi pembunuhnya Gimana sih Dengan jelasan Tadi bayang nyuruh Jadi sampein gua Kita kan jadi mitnah Itu kan bosan hukumnya Bener Kalau mau mukul silahkan Ini memang ceritanya begitu Nah ini Nah kan iya emang berarti Berarti bukan saya kan Bukan saya kan Yang bikin cerita Yang bikin cerita itu Yang bikin cerita memang ceritanya begitu Bandung Monongoso membunuh Nah berarti bukan saya Pan Nah sekarang kita Mengadaptasi dari cerita yang dulu pernah terjadi Nah itu dia Nah enaknya saya disangkain pembunuh Jadi orang banyak tahu Kalau saya cekain untuk bunuh Coba coba Jadi itu nggak enak Kita tuh mitnah orang Seujurnya mereka Gak boleh Nanti kita yang dosa Yang nuruh siapa yang nyuruh Salah dalang Udah ganti cerita aja yuk Ganti cerita Ceritanya diganti Mengenai anjing grehon aja udah Ini memang ceritanya begitu Kalau ceritanya anjing grehon Berarti saya dalang Udah dilanjutkan kembali ini ceritanya Jadi saya gimana nih Pokoknya si itu yang bunuh Ceritanya dia yang bunuh ya Dengan sinisnya roro congrang Lalu mengusir Pandung Bondowoso Kau jangan Pandung Bondowoso Iya Karena kamu sudah membunuh bapakku Sekarang pergi dari sini Saya tidak bisa diusir Karena saya baru bayar uang kontrak Ini rumah kita Ini rumah kita Kak, 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 Kak Kak, 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 Kak Kak, Kak, Kak Kak, Kak, Kak Kak, Kak, Kak Kak, Kak Kak, Kak Kak, Kak Get out Sudah pergi sekarang Bagaimana? Mbak pun marah Emosi Dan ia lalu mengangkat Sebuah pupet Itu kegedean Akhirnya Bandung pun pergi Dengan bersalto keudara Eh Bandung Bondowoso Itu sakti Sakti Mas Sakti Gue bisa nyangkut di langkut Bagaimana Akhir cerita Kisah cinta Dari Bandung Bondowoso Akankah Dia mendapatkan Roro congrang Kita tunggu Keranjutan ceritanya Setelah yang satu ini Masih tetap di Obraban Jawa Yake Gak boleh begitu Harus apalagi Harus apalagi Ngomongnya ini Ngomongnya itu Enggak nyambung lagi Enggak nyambung lagi Kelebak Terus Ngapain Kelebak Bandung Itu ngapa Bandung Bandung Bondowoso Terkejut Lalu menegur Roro congrang Oh Hai Roro Kenapa kau Mondar mandir aja Saya pikir Kamu tukang sekoteng Oh itu Tukang sekoteng Oh saya pikir itu Pikulannya Bandung pun Lalu merayu Roro congrang Agar Memaafkan Kesalahan Anak ajarin Ya Roro congrang Ikuti Itu bukan datangnya ustad Ya Roro congrang Ya Roro congrang Yang sebelahnya Ya ampun Ini mbaan 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 Ah Goketan Mbaan Mbaan Goceng Gopek Itu cebar 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 Roro congrang Orang anak ajarin Orang begini Keren dan danan Katanya kang basok Ini pake bihun apa Basoknya Jangan pake sawas Roro congrang Kau hari ini Cantikmu Bertambah Hari Terus dan terus Cantikmu bertambah Sedangkan sebelahnya Utangnya yang nambah Mau kemana Roro Kita mau jalan-jalan aja ya mbaan ya Kondak Merayunya yang merdu Yang sadu Itu Goketan 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 Bukan anak-anak Kalau anak ketuk Kalau anak ketuk Anda ngambil udu lagi Bukan anak-anak Emang gue mau Anak-anak Keluar Keluar Orang lagi main Bukan anak-anak Biar masih orang lain Bukan Orang merebak begitu Lupa lagi saya Hai Roro Jongrang Kamu masih kebawaan ya Yang jadi jin keluar Contoh itu Bandung-bandung Bukan saya pak Bukan anak-anak Yang jin jangan keluar Yang jin disini aja disini belum kebahagiaan Hai Roro Jongrang Iya Lihatlah Rembulannya sebelum mana padahal Orang masih siang Bukan rembulan Sebelum mana Bebas Bebas Lihatlah rembulan disana Dia tahu Isi hatiku Mungkin tidak hanya Mungkin tidak hanya isi hati Rembulan tahu Mungkin juga dia tahu Isi bensin Tentang aku Roro Jongrang Aku itu sebetulnya tuh cinta sama Kakak Tapi Aku benci karena kamu sudah membunuh bapakku Agak sengaja Masa ngeburna gak sengaja Bisa Masa orang bunuh gak sengaja Tauan meninggal Susu Ya sayang Bisa dia mundur Mungkin Roro Jongrang pun Menyetujui untuk menikah lagi Artinya retak Menikah dengan Bandung Bondowoso Lalu Lalu Roro Jongrang pun Mengajukan syaratnya Syaratnya adalah Sebagai berikut Silahkan Roro Jongrang ngomong Daripada Bung ngomong Tadi salahin Kalau cerita zaman dulu Roro Jongrang itu Memberikan syarat Untuk membuat candi Kepada Bandung Bondowoso Padahal Saya baru tahu Dia Oyang Gayut Ini membantu Kalau emosi terlalu berlebihan Suaranya bisa berubah begini Nanti 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 Lalu Roro Jongrang pun Minta dikuatkan Oleh Bandung Bondowoso Bung 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 Terimuatkan Arca Sebanyak Satu Aku Atau 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 jego Tidak boleh genap eh tidak boleh kurang dalam waktu satu malam silahkan Oke eh oke seribu-seribu dalam satu malam Oh ya seribu mana saya bu sanggup bisa awal Bos gope itu deh seribu beraninya berapa jujur setengah dah mau ambil banyak ini dia minta seribu kenapa lo tawar gue cuma nanya sanggup enggak pangeran jangan banyak-banyak ini lagi buang-buang air sanggup enggak saya punya obatnya pucuk daun jambu bagaimana enggak mau nanya kalau enggak mau nanya jika nanya meko dorai pangeran pondo wosok jangan kan seribu hahaha satu aja anak nggak sanggup jangan bikin malu sanggup 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 sementara itu Bandung pun menyanggupi dan kita lihat langit pun semakin gelap saya sang bertanda akan datangnya malam malam ini malam malam sebelum kaget sudah harus jadi seribu candinya sebelum matahari terbit ya dalamnya Mbak makin nggak kelihatan saya sanggup oke sebelum matahari terbit harus udah jadi tuh seribu seribu tadi jangan kurang jalan lebih kalau kagak ada no tidak jadi menikah oke oke let's go home apakah nanti terlambatnya antara Raja Jonggang dan juga Bandung Bondowoso kita akan mengetahui ceritanya ya apakah Bandung Bondowoso diterima tidak oleh Raja Jonggang ya diterima tidak belum tahu makanya supaya kita mengetahui di cerimu atau tidaknya kita lihat setelah yang satu ini saya mau nyanyi dulu ya masih tetap di operawan coba ya 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 rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama sulit pagi ku tutup mau laporan enggak 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 sekarang lu lihat tuh eh sana 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 eh sana 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 eh ini sini sana sana jadi gue yang disini ini tempat gue ini ini tempat tabur rokok tempat ini masalah tolong ini kayaknya pekerjaannya bakal selesai nih paginya masih panjang ini kurang satu kalau nggak salahnya itu gimana ini padahalang nih kalau dia beresin eh 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 apa ini apa ini ini maksudnya eh 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 rapet kalau kalau kantor polisi ada penyuapan jadi sebenarnya kamu nggak cinta sama Bandung-Bondowoso minta saya untuk menggagalkan pembuatan batuk ini gampang banget itu mah pokoknya kita jangan lapor sama KPK kita lihat Bandung-Bondowoso dan para jin sedang membuat candi yang berjumlah seribu silakan Bandung tidur jadi sini karyawan aja ada istirahatnya masa anda nggak boleh istirahat jadi bagaimana kamu masih kurang satu ini repot harus dikerjain satu lagi tiba-tiba saja terdengar ayam kuluyuk wah tenang paduka paduka jangan takut itu paling suara ayam lagi kawin itu ayam nelor ayam nelor berarti tidak apa-apa kerjain lagi kerjain supaya Bandung-Bondowoso percaya lu cari anak sekolah bener suruh bangun suruh mandi suruh mandi suruh mandi suruh mandi cepetan tiba-tiba saja berangkatlah anak sekolah eeeh eeeh liwatnya pelan-pelan candi saya berpada boyang enggak usah jangan menceng-menceng ibu ini anaknya ini anak saya saya kira baru pulang beli dispenser ini anaknya lagi sehat ini abang-abang disini lagi pada ngapain apa-apa pangeran Bandung-Bondowoso ini pangeran ini pangkalan sekolah apa nih sekolah kelas berapa kamu sayang kamu kelas berapa kelas 2 kelas 2 kamu bisa enggak bisa ngomong anak yang ngajak ngomong saya serangan gin adek 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 patah 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 biarin dia mau sekolah iya emang ngambil sekolah malam apa gimana lah ini tuh udah pagi bang pagi mengetahui hari sudah pagi Bandung-Bondowoso pun marah kepada jin kau telah tidak bisa membuat tinggal satu candi lagi ayo cimahi cimahi sedang ayo bagaimana saya malu terhadap Roro Jongra waduh waduh maaf paduka pangeran memang terbatas naga anak terbatas terbatas etyai mengambil candi dan membanting kearah jim lewet biar pakai topis sakit bang ada lagi jim pun tidak mau ketinggalan ia lalu mengambil candi dan membanting ke dirinya sendiri tetap tiba saja Roro Jombrang datang bersama Umban menghampiri eh orang Jombrang pun menghitung jumlah candi kurang hatu-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati kurang hatu kurang ajar ente sebenarnya enggak kurang hatu nggak kurang ajar kurang kecepatan kalian tahu kan kalau misalnya tidak membangun candi sebanyak seribu dalam satu malam tadanya kita tidak jadi menikah tapi kan kalau kurang hatu Apakah kita tidak bisa kawinnya barang setahun dua tahunan menawar kawinan keluar ya nggak bisa bisa pangeran enggak bisa mamban mau eh masa gue kawinan surat roto kita juga nggak mau kita juga maunya muda an tokan gue bilang apa waduh 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 lagi temen yang bonrong-bronrong ini harus kawin kalau nggak gimana enggak bisa dong perjanjian nih seribu candi sebelum matahari terambat bisa dong caranya nggak dipayar nih saya udah siang anak-anak aja udah mulai pergi sekolah pagi berarti berarti kita tuh tambahin semalam lagi seribu candi dalam satu malam seribu candi dalam satu malam gimana harus satu piring koro jonggrang pun mengutuk bandung bodo boso menjadi arca atau candi karena kamu tidak bisa mengabungkan permintaanku maka aku akan mengutukmu menjadi candi untuk mengakhiri cerita roro jonggrang akhirnya tertarik dengan dia dengan seorang jin ya dan roro koro jonggrang pun menikah dengan sang jin eh 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 gua gak main lah iya tapi gak begitu umpamanya dia gak mau kawinnya gue udah kemana di tengah gunung disini gunung di tengah-tengahnya pulau jauh dalangnya bingung wayangnya bingung yang penting pemirsa bisa ketat Bagaimana penampilan teman-teman kita tadi bagus tidak mereka bagus ya subhanallah makanya jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada yang lebih lutut-lutut lagi ya makanya tetap di opera panjava ya eh silahkan yang melewat wanita bukan dirimu saja Bumi koncang ganjing langit kelap-kelap Eh selamat malam para pemirsa yang ada di rumah kami kami adalah kumpulan wayang yang wayang hari ini kami akan menampilkan sebuah cerita ini yang berjudul ada apakah dengan cintanya Siti Persebaya Siti Nurbaya bahasa gaulnya Siti Nurbaya Siti Nurbaya dalam cerita sedang berkasih-kasihan dengan Sam Sulpani mulai nih andai aku mobil udah aspalnya eh eh jangan megang-megang enggak lu cakep bego ya ada juga mobil jadi setir ini jadi aspal ya gepeng gue ya ada lalu lalu sam初 Bahri pun hatinya menjadi bangga iya berdiri dan langsung memeluk tong sampah media omdat dititulkan gimana-demana cw ini dipeluk dan kata Dalang itu Udah tong sampah aja gak apa-apa Dengan perlahan-lahan Samsur Bahri mengangkat tong sampah itu Dan menciumnya dengan mesra Siti Numbaya pun terharu melihat Betapa pengorbanan Samsur Bahri Lalu ia berdiri Dan langsung mencium Tangannya sendiri Tangan dong Tangan sendiri lah Kaga boleh ntar kena kapein loh Dengan merasa kecewa Samsur Bahri pun mendekati Tong sampah lagi Yaudah gua kasih kesempatan pacaran lagi Yaudah duduk lagi nih Yaudah deh Duduk udah Sayang Kok kasar sih perempuan Orang jelas yang baru menipedi Ah gimana sih Udah jangan megang-megang Udah Aku kalo liat udah pake baju begini Aduh Rasanya gimana gitu liatnya udah Siti Nurbaya pun menceritakan Tentang ketidaksetujuan ayahnya terhadap percintaan dengan Samsur Bahri Udah 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 uni uni dilarang kita pacaran Udah Dengan perkataan itu Samsur Bahri pun menjadi bingung Gugup Kelisah Ucap Dan dia pun berguling-guling saking bingungnya Ayo Saking bingungnya berguling-guling Samsur Bahri saking bingungnya berguling-guling Dan salto di udara tiga Pacaran kagak mati nih Lu apa kata galang Bingung Dan ia pun memukul-mukulkan kepalanya Lalu Samsur Bahri pun menceritakan Tentang liatnya pergi untuk menjadi TKI Yaudah Bolanya mana nih Sayang Sayang Kak 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 kardus Kak kak kandang Kak kandang mau pergi jadi TKI Apa tadi mau kemana mau kemana Ke Malaysia Lepas juga Lepas juga Lepas juga Ayo Ayo Jangan jualan sih Ini maaf nih setirah nih cabut Melihat Anaknya Siti Nurbaya sedang berdampingan dengan Samsur Bahri Baginda Sulaiman pun marah Mukanya merah Matanya melotot Sedangkan Ia tidak mampu berkata-kata sehingga lidahnya menjulur-julur Pak Kandang Marah Marah Kalau yang normal-normal itu namanya kadal Marah Marah Enak-anak ngobrol sama anak wang kamu sini kamu pakai ngobrol odong-odong pokoknya saya marah kalau kamu pacaran kamu mendingan pergi enak aja nih tempat saya mendengar omongan dari Baginda Sulaiman dengan hati pedih Samsul Bahri pun pergi dengan menjingkak-jingkak dan bagaimanakah kisah cinta antara Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya makanya jangan kemana-mana saksikan terus Ofra Banjawa setelah berikut ini hari pernikahan antara Datuk Maringi dan Siti Nurbaya udah siapin pemainnya udah siap oke udah pada kami dah ini kan dari Sumatera Barat iya kenapa ada onde-onde datanglah Datuk Maringi dengan segenap cintanya terhadap Siti Nurbaya kok ngebesan man bawa roti doang iya kan utang sih itu masih banyak ini mah cukup kali coba samain ambil yuk yuk terima kasih silahkan Datuk oh iya sebentar iya iya tengkut apa gimana nih ia duduk sini ini bed�arnya penanda fighter eh 남� dejar lalu dengan lalu proses ijab kabul pun dilakukan penghulu vengkualu vengkualu di bekong uang ini mukanya tegak saya jadi saksi ya ini penggorengannya dan keucapkabul pun dilaksanakan kalau kawin kegadaan saksi banyak itu penonton kalau orang kawin bikinnya nih baiklah saya akan mulai selanjutnya ya tadi katanya gak usah ini kan pernikahannya uni si tidur bayo uni sopiet saya mulai aja tiba-tiba datanglah samsu bahri melihat ada acara pesta pernikahan samsu bahri pun langsung nyanyi lagu kuda lumping cuma digabungin sama tenda biru itu tenda biru tenda biru tenda biru loncat-loncat itu tenda biru tenda biru tenda biru loncat-loncat yang bener-bener orang eh babak 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 baginda nih nggak bisa nih nggak bisa gimana dia bisa berdua maksudnya nggak bisa secang pacaran Oh dia ngkawin ya bagus ntar dia ngurus anaknya berapa kata nih berapa kata nih berapa kata nih nah terhap-hap-hap-hap terhap-hap terwajib samsul tetap akan mumpung ada penghulu dinikahkan juga maka penghulu bisa geser ke sebelah sini mak kamu tetap ini buat samsul ini samsul 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 tenang aja samsul masaknya kakabi oh han? ini bang sak diam aja lah apa-apa yang nesulnya orang ini samsul kena langsung kawalan cepat-cepat cepat-cepat ya singkok-singkok singkok itu yang buat goreng singkok samsul Siti terpaksa menikah dengan siapa nih? oh maaf bentar ibunya mau buang air kok kan teranggungnya begitu tangannya oh di bawah ya samsul Siti terpaksa menikah dengan eeee ooooo ooooo ooo dengan datuk maringgi hahaha hahaha wajah Tidak Tidak rapi Ya Masa Sisi, Samsul Sisi memang tidak mencintai Samsul Sebenarnya Sisi pasti mati Eh, sama Datuk Pak Ringgi Kalau caranya begini Samsul Pokoknya Tidak rapi Tiba-tiba saja Samsul pahli menendang Bang Ginda Sulaiman Bang Ginda Sulaiman Bang Ginda Sulaiman pun pasrah Masa pasrah Ini orang Bang Ginda Bang Ginda Suleiman Dekat Bantul Ini sama jadi-jadi wayang Sam Sulpahri meninggalkan ruangan Menurut kabar yang diterima sekarang ini Pernikahan antara Siti Nurbaya dan Datuk Marigi Langgang hingga nanas Kita akan ketemu lagi Menurut Jepat Dalam acara Obra Panjaman Selamat mencMark Bump podcast M Patty Sulaiman Bump Sini ... ... ... ... ... ... ...